Gue ngerti kenapa orang gak paham orba itu seperti apa. Ya Kaisang kan buktinya. Ya Kaisang. Terang-terangan ngomong lagi. Ya itu Pak Kaisang blow on aja menurut gue. Iya iya iya. Gak mungkin. Orang PSI gak mungkin gak ada yang sependapat sama gue. Yakin gue. Gue yakin ada orang PSI yang ngomong ketua umum gue blow on. Kalo dia ngomong. Saya belum lahir jadi saya gak ngerti orba. Komunikasi politiknya gak bisa kayak gitu lah. Belum media training itu namanya Kaisang. Belum media training aja gak pernah kok bisa jadi ketua umum partai. Emang salah itu. Emang salah itu. Menurut Panji Pragyi Waksono. Gue salah atau recis yang salah? Menurut gue lu salah kalo lu gak ngaku lu sebenernya bercanda. Lu sebenernya bercanda kan? Enggak. Ya bohong lu sama gue lu. Lu ngakunya lu nanya serius. Lu ngakunya nanya serius. Gue yakin lu bercanda sebenernya. Tapi diklarifikasi lu bilang gue nanya serius. Bohong lu anjing lu. Kalo lu bercanda gue belain lu. Iya. Iya. Ya gak apa-apa. Sebenernya itu kan pertanyaan sih sebenernya. Ya kan jatuhnya kayak ya gue nanya aja. Kalo yang podcast hancur lu ngomongin apa? Itu lu solot-solotan sama Patra. Nah kalo sama Patra bercanda. Iya. Gue bilang di podcast gue. Emang gitu kayak bercandanya mereka. Iya emang kita japri-japrian gitu. Terus gue bilang ke Patra. Pat gak apa-apa aman kok gue gak baper juga kok gitu. Iya emang kita kan bercanda-ketawa-ketawa. Emang gitu kayak bercandanya. Iya. Jadi lu udah upload tuh. Gue liat tulisnya tuh. Kamel, Ricis. Terus abis itu hubungan apa? Podcast hancur tapi hubungan hancur. Podcast hancur hubungan hancur. Enggak emang gitu. Semi juga sampe nanya kan. Lu pisah kongsi. Semi not slim boy. Semi not slim boy apa? Whatsapp lu lu? Iya. Eh enggak di Twitter dia nanya. Di Twitter. Pat lu pecah kongsi sama Kamel. Enggak. Ini mah ngingetin temen doang bercandaan gitu. Maksudnya yaudah kita mah japri-japrian emang. Iya. Whatsapp gini apa segala macem. Terus dia nge-upload. Tapi berantem juga gak apa-apa Mal. Ngaku aja. Kalo emang berantem. Ngaku aja. Gue udah siap holy wings. Pukul. Weh gering. Gering. Gering gering gering. Uus jering part 2. Yo ik. Kemal Patra. Udah lah. Enggak. Kalo tinju kan harus ada kelas-kelas berat badannya ya. Kelas berat badan lu jauh lah dari Patra. Lu sama Randika Jamil. Sama. Iya berat-berat sama. Udah tinju kih. Eh jangan lah. Atau yang di Uus aja tuh. Kebanting. Yang kebanting. Lebih bahaya lagi. Lebih bahaya. Gue yang tinju aja. Gue masih ACL Nji. Gue bola-bola daerah aja sudah tidak bermain. Wah sayang sekali. Iya ACL. Kok lu gak? Gue bingung dah. Lu kan usia lu sekarang berapa? 40. 44. Kok lu masih aktif olahraga Nji? Maksudnya gak cedera gitu. Gue aja cedera loh umur 30-an. Apa gue? Lu masih gaya hidup seks bebas ya? Ya kan sudah menikah. Ya. Emang kenapa? Banyak yang udah menikah masih seks bebas. Lu seks bebas gak? Oh tidak. Kalo saya tidak. Kenapa? Bini lu dengerin. Iya. Enggak tapi gue cedera Nji. Apa karena lu pola makannya apa gimana? Ya gue emang secara sadar jaga makan, jaga istirahat, jaga olahraga. Emang rutin aja. Ya Bang Fu juga. Sebenernya Bang Fuat tua-tua juga tapi gak cedera ya. Fuat sama gue beda setahun tuan Fuat kayaknya. Atau dua tahun mungkin ya. Apa sama ya gak tau gue. Tapi lu sempat pernah ada kena cedera gak ada? Cedera engkel gue sering. Engkel. Tapi kan kalo engkel cepat sembuh ya? Iya dan itu cedera kambuhan ya. Lu pernah kena engkel kanan, tunggu waktu untuk kena lagi aja sih. Karena gak pernah bener-bener diperbaikin kan engkelnya. Tapi secara umum sih gue baik-baik aja. Gue bahkan ngerasa lagi sehat-sehatnya sekarang. Lagi sehat-sehatnya karena? Ya berat badan gue lagi gue turunin, gue lagi gak konsumsi gula. Gue rutin lari, rutin workout gitu-gitu. Makanan gue jaga masian. Jadi ya terasa lebih bugar juga. Ngorok gue hilang. Kecuali capek banget. Ngorok hilang sih. Emang sih gue pernah denger cerita anak-anak katanya ngorok gue emang gawat juga. Gawat. Ngilanginnya gimana? Kalo gue sempat mau beli alat itu tuh. Yang ditempel di hidung. Jadi ibu mega. Sipap. Sipap gitu yang gak alat gitu. Iya yang alat itu. Itu ngaruh. Atau lu ngilanginnya gimana? Gak ke hidung ke mulut itu. Gak gue sempat ada yang hidung loh. Pokoknya gue cek tuh di online tuh. Masih ini? Enggak gue. Gue ke. Gue dulu pake sipap. Tapi udah gak pake sipap juga sejak gue beneran berhenti ngorok. Ada metodenya gak? Ada. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allah. Bismika Allah. Bismika amut. Masa gak dipercaya? Berdoa tidur. Doa tidur gak? Doa. Bener. Respect. Bismika Allah. Bismika amut. Respect. Ya tapi lu gimana? Maksudnya ada metode ilmi. Maksudnya gimana? Medisnya gak? Atau gimana? Gue kan ke dokter untuk nyilangin. Jadi waktu itu gue sempat tidur di sleep lab di rumah sakit mitra keluarga Kemayoran. Terus diperiksa tidur dalam semalam. Terus udah gitu ketahuan gue berhenti 26 kali dalam sejam ngoroknya. Terus ada tiga atau empat penindakan kalau ngorok. Satu operasi ngebuka rongga. Kedua angkat amandel. Ketiga nurunin berat badan drastis. Keempat pakai sipat. Sipat itu P-nya tuh positive air pressure. Jadi lu dipakein selang ke mulut lu. Terus gitu ada kayak alat segede gini nih. Harganya 30 juta. Itu alat semua. Waktu lu tidur dia tuh ngompa udara. Untuk ngebuka jalur di kerongkongan lu. Jadi dia tuh dorong ujaran tipis aja. Memang awal-awal agak aneh. Ketika lu narik kayak banyak banget. Pas lu dorong kayak ada yang ngelawan gitu. Tapi itu butuh terbiasa. Gue bilang semur hidup nih dok pake alat ini. Ya kecuali kamu mau turunin berat badan drastis gitu. Kalau gak turun berat badan kayak gini semur hidup. Ya itu anggap aja kayak lu pake kacamata. Kalau lu pake kacamata ya semur hidup pake kacamata gitu. Lu membiasakan diri. Akhirnya gue pake sipap. Ketika pake sipap gue ngoroknya gak ada. Sehingga tidurnya lebih berkualitas. Gue waktu itu juga plan based. Terus itu membuat gue jadi lebih. Badan gak sakit-sakit ketika olahraga. Gue lebih rutin lari. Turun berat badan. Dan yaudah sampai sekarang aja. Sekarang gue berhenti konsumsi gula. Gak makan nasi. Bahkan karbo dikit banget gue. Tapi secara umum gak makan nasi. Dan ngurangin gula. Terus yaudah akhirnya jadi kayak sekarang deh. Dan ketika berat badannya turun. Ngoroknya hilang. Oh langsung otomatis tuh ya. Soalnya gue termasuk yang ngoroknya parah juga. Ternyata. Cuma gue kan dari dulu berat badan segini-gini aja. Nah masa gue nurunin berat badan juga. Supaya ngoroknya hilang. Tadi gue bilang kan. Ada beberapa tindakan untuk ngorok tuh. Ada operasi buka longga. Amanda lu udah pernah diangkat? Belum pernah. Mungkin angkat amandel kalo emang pengen gak pake sipap ya. Atau ya pake sipap. Sipap itu udah bayar 30 juta. Adalah duit. Ada. Tapi maksudnya kalo balik lagi ke soal angkat amandel itu aman tuh ya. Angkat amandel. Kan sering operasi amandel. Kok gitu ya? Iya. Oh anjirin. Itu udah pasti hilang 100% tuh. Ya gue gak bisa bilang 100% ya. Kan gue bukan dokter. Dokter ya. Tapi ya itu salah satu penindakannya. Pokoknya ada empat. Operasi rongga leher. Angkat amandel. Pake sipap. Nurunin berat badan. Ah. Iya gue termasuknya. Nanti lu kontenin juga aja. Sampai lu dapet adsense. Sama kayak lu sama Richis. Enggak gue gak dapet adsense dari Richis. Oh iya. Richis dapet kan. Ya gak tau. Kalau Richis menurut gue. Takut berantem. Enggak. Gue japri-japrian juga. Bohong. Ada DMnya. Mana coba gue liat. Ada. Masa lu mau liat. Kenapa? Kenapa keliatan DM-DMCO lain ya? Enggak ada ya. Enggak ada cowok lain. Iya. Enggak tapi. Apa namanya. Tadi kita ngomong apa sih? Richis. Richis takut. Oh iya. Gue gak dapet adsense dari Richis. Gak dapet. Sama sekali gak dapet. Dan gue yakin kayaknya mungkin Richis tuh kesel sama gue. Karena mungkin tadi vlognya ada beneran. Tapi karena Vira jadi gak tanya. Gak jadi naik ya. Iya bener bisa jadi. Padahal itu sumber adsense-nya dia. Iya. Maaf ya Ci. Sekali lagi. Ah lu gak maaf beneran lu. Maaf. Maaf gua Ji. Gua sekarang agama gua kuat Ji. Kalo emang beneran lu berniat untuk memperbaiki hubungan. Iya. Collab dong. Collab dong. Richis. Collab lah pake mal Richis. Bisa kali. Sama Patra bertiga. Iya. Sama Patra. Gak gak. Lu sama Richis. Lu sama Patra. Iya. Tapi yang paling lucu ya. Kan abis itu kan Patra ini diserang oleh. Maksudnya gua gak tau ya. Maksudnya jadinya diserang juga gara-gara traffic itu kan. Gara-gara nyerang gua apa segala macem. Sampai dia itu bikin avatar. Untuk X. Untuk Twitter. Pokoknya itu. Buzzer Richis. Pokoknya intinya gitu. Patra nulis sempat nulis kayak gitu kan. Buzzer Richis gitu. Ya udah. Terus gua lucu juga Patra. Bucananya Buzzer Richis. Dan Richis itu kemarin. Waktu pas nyerang itu. Waktu pas rame chaos itu. Semua orang mengira gua 01. Karena Richis 02. Jadi disangkut pautin. Ah Kemal karena Richis Prabowo aja. Karena dia Anis. Lu milik Ganjar kan? Sebenernya. Gak sih. Gak juga sih. Gua kan udah deklarasi. Eh bukan deklarasi. Pas pemilu gua. Tangan gua udah satu. Anis gua. Lu Anis. Anis Basweda. Nah yang gua belum tau justru. Lu kan lu nyoblos tuh nge-upload tuh. Lu mau bocorin gak lu nyoblos siapanya? Nanti ada kontennya. Rilis. Gua gak tau nih dari sekapan. Tapi akan gua rilis di Youtube. Kalau ini Senin besok langsung tayang. Oh kalau gitu di hari Selasa. Oh berarti besoknya. Iya. Gua rilis video yang menjelaskan gua DPRD milisi siapa. DPD milisi siapa. DPR milisi siapa. Presiden milisi siapa. Oh lu lebih detail ya. Iya. Detail ya. Kalau gua nih DPRnya Valdo gua. Oh lu tuh. Iya dapilnya dapil. Valdo ada di dapil gua. Karena gua bilang. Wah ada Valdo nih. Jadi gua Valdo. Kadang kenal. Nah di DPD gua gak ada komeng. Iya kan komeng Jawa Barat. Iya makanya. Mungkin ada lu. Kalau misalnya Valdo di DPR. Iya kenapa ada komeng. Iya bener. Nah jadi kan bini gua di sebelah gua kan nyoblosnya kan. Terus dia nanya. Kok gak ada komeng? Iya beda daerah udah gak bisa gitu. Karena dia penasaran banget sama fotonya komeng. Semua orang tuh FOMO pengen nyoblos komeng. Iya bini gua termasuk. Gua bingung deh. Kok boleh ya komeng fotonya kayak gitu ya? Kok diterima ya? Iya ya? Iya. Apa karena dia pelawak aja jadi dia. Gak tau gue. Kalau misalkan komeng bisa lolos fotonya kayak gitu. Percaya bahwa gua 5 tahun dari sekarang. Calek aneh-aneh deh fotonya. Iya mending gak serius jadinya. Iya biar diinget. Iya juga ya. Tapi memang itu cukup fenomenal sih. Maksudnya di. Asli. Itu gua kira becandaan. Maksud gua itu hoax gitu. Berita hoax. Dia foto becanda gitu kan. Ternyata itu memang bener foto begitu. Iya. Nanti kan diregulasinya mungkin yang lagi bikin kertas suaranya. Komeng mau begini aja gak mau diganti-ganti. Ah komengnya ini. Paling gitu kayaknya. Mungkin ya. Gak tau gue. Yang pasti beberapa nama. Gua kan komeng namanya siapa gue lupa? Aduh ya bener. Siapa gitu. Alfiansyah kalau gak saya. Alfiansyah komeng. Iya Alfiansyah. Alfiansyah komeng. Setau gua tuh namanya Alfiansyah doang. Tapi ada komengnya. Gua gak tau apakah dia ganti nama juga. Kayak Uyakuya kan ganti. Di catatan sipil. Oke. Tina tuh juga ganti di catatan sipil setau gua ya. Sehingga di surat-suaranya Uyakuya. Aslinya kan namanya bukan itu kan. Nah gua gak tau tuh apakah komeng juga. Ganti namanya di catatan sipil. Atau ternyata. Seperti foto. Nama juga longgar. Ah. Jadi kalau misalnya lu nyalek. Jangan-jangan lu bisa tuh. Kemal bola-bola daerah Pak Levi gitu. Dan ini fotonya bisa begini. Boleh Nji. Kan boleh. Ya mungkin. Makanya nanti kita liat aja sih. Iya juga ya. Karena komeng udah dibiarin. Pasti. Gitu semua. 2-5 tahun ke depan akan begitu semua. Kita kan pake strategi komeng. Ngapain foto bener-bener begini. Iya. Love love. Iya betul betul. Semuanya pengen unik biar diinget gitu. Iya juga. Gak tau deh kita liat. Moga-moga sih enggak ya. Moga-moga sih enggak. Jangan-jangan komeng emang gak punya foto serius. Tolong dong nanti dong mau komen dikasih foto. Lah lebih ngaco nih. Foto sim, KTP, paspor, maksudnya gak serius. Coba ya. Makanya nanti kalau ketemu komeng kita liat deh. Jangan-jangan foto paspornya emang kayak gitu. Foto simnya kayak gitu. Yaudah berarti emang gak bisa foto normal kali ini. Sebenernya dia udah ke Cing Abdel di interview. Kalau gak salah udah tayang deh Cing Abdel. Mungkin Cing Abdel udah nanya soal kenapa foto lu becanda dan boleh ya. Iya nanti kita cek. Makanya kita juga belum nonton kontennya Cing Abdel. Tapi memang gue karena berita komeng ini. Gue gak tau Uyakuya tembus atau enggak. Karena kan akhirnya ketutup. Karena Uyakuya kan cukup masal juga tuh ininya. Bener juga. Menyebar pamflet apa segala macem. Ada pamflet yang versi AI ada dia. Emang iya? Ada yang kartun. Kartun ada. Maksud gue tapi gak ada berita Uyakuya masuk loh. Mungkin Uyakuya gak se... Karena komeng suaranya jauh banget soalnya. Unggul. Jauh banget. Jadi dominan gitu. Jadi mungkin Uyakuya masih belum ketahuan lulus atau enggak. Dan yang gue... Oh dan satu lagi. Komeng tuh independen. Iya DPD. Kalau Uyakuya kan dari PAN kan. Ujung-ujungnya kan PAN juga punya suara untuk nentuin siapa yang masuk gitu. Iya iya. Dan yang gue respect sama komeng ya. Kan dia di interview CNN. Bukan bercanda terus ya. Maksudnya boleh sebercanda itu. Lempar aja tipis-tipis. Ada juga disitu gue perhatiin. Kalau gak setuju berarti selapan, sembilan, sepuluh. Bang Brexit bener itu. Ini tipis. Dia sempat ngomong gini. Ya kan Indonesia kan banyak suku-suku ya. Ada suku Jawa. Ada suku Riti. Ada suku Riti. Gue anjing lagi di wacara. Suku Cadang. Masih bercanda juga. Dia di interview gini. Kenapa daftar DPD? Ya kalau saya gak DPD. DPO. Ada lu cuman. Maksudnya bisa sebercanda itu loh Ji. Lu bayangin 5 tahun ke depan. Strategi Komeng ini pasti ada yang niru. Udah pasti banyak orang yang mungkin melawak dirinya sendiri. Sebenernya yang paling perlu kita tanyain adalah Aldi Tahir lolos atau enggak. Gak muncul berarti ya kan? Gak muncul. Iya loh. Tadi kan kita ngomongin Uya Kuya kan. Tapi kan Aldi Tahir kan yang tadinya fenomenal loh. Iya bener. Tapi Aldi Tahir bukan DPD ya. Aldi Tahir itu kan DPR. Tetap kita pengen tau. Aldi Tahir. Gue pengen tau deh. Aldi Tahir lolos gak ya? Iya bener juga. Kalau udah gila kayak gitu gak lolos kan percuma ya. Tapi kalau Capri sih keliatnya gerakan-gerakan menggila gitu tetap lolos. Kayaknya lolos sih kayaknya Aldi Tahir. Tapi Aldi Tahir berarti DPD juga kan? Dia partai ya? DPR dia. Berarti lewat parpol ya? Perindo. Tadinya itu dia DPRD. Oke. Dapat PBB. Partai Bulan Bintang kalau gue gak salah. Terus udah gitu dia daftar juga DPR sama Perindo. Jadi yang sebelumnya gimana sih lu bukannya lewat gue? Wak waw. Jadi bisa sebercanda itu. Enggak maksud gue. Komeng kan gue gak tau kalau berarti kan kita berdua sebenernya bisa aja daftar DPD kayak Komeng kan? Bisa. Lu bisa. DPD kan bisa independen. Iya bener. Iya. Gue kebayang 5 tahun ke depan sih sebercanda apa kira-kira caleg gitu. Menurut gue politik kita 5 tahun ke depan sih banyak lucunya mal. Banyak lucunya. Contoh yang lu kebayang deh. Ya itu Pak Prabowo aja jadi presiden. Lucu bener itu. Oh lucu itu ya? Lucu itu. Kalau jaman debat aja udah sorry yee gitu. Itu udah di debat loh gimana pas jadi presiden. Lagi ketemu udah. Ada pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Sorry yee gitu Pak Prabowo. Sorry yee. Pokoknya gue rasa banyak lucunya sih. Banyak lucunya. Enak lah untuk dijadiin bahan. Makanya gue denger-denger lu kan tahun depan kita mau bikin spesial khusus ngomongin politik lu. Enggak ya? Gue siap materi Prabowo dan Gibran. Abis itu masuk penjara. Jadi menurut lu mereka represif. Oh tidak. Kan belum menjabat. Kita gak tau dong. Siapa tau WITE dirubah. Hilang bahkan. Kan kita gak tau. Dan siapa tau ternyata Prabowo Gibran ternyata ada kecurangan. Kita gak tau. Iya bener. Gue kan interview Coki di podcast ini kan. Gue bilang lu yakin gak pas Prabowo jadi presiden gak akan lebih aneh nih. Maksudnya apalagi lu kan seniman. Lu stand up komedian. Bisa aja peraturannya kan bakal lebih caur lagi ketimbang masa Pak Jokowi kan. Bisa lebih lu ngomong sedikit apa langsung penjara. Apa-apa langsung dilaporin gitu. Lu gak takut. Karena kan lu kebebasan berpendapat Cok. Dia bilang ngapain gue takut orang belum kejadian kok. Kan kalau udah kejadian baru. Ini kan kita mengayal-hayal. Oh bakal lebih parah gak? Coki ngomong gitu. Tolong lu Coki. Orang juga nyeberang jalan hati-hati. Milih presiden juga hati-hati Cok. Pasal lu bilang gue nyeberang sembarangan lah. Lah kalau misalkan ada mobil lewat ya kan belum kejadian. Ya kan makanya hati-hati. Nyeberang jalan kayak milih presiden juga ngejangan sembarangan. Oke oke. Goblok Coki. Goblok lu Cok. Jadi ada indikasi. Narokoba lu ya? Ya emang iya ketangkap udah. Lewat pantat lagi. Tapi kok ini maksudnya apa? Lu indikasi caurnya. Kan waktu itu Bung Rin udah ngomong kan. Ini indikasi caurnya 02 jadi presiden ini ada banget gitu. Menurut lu ada? Banyak Mal. Oke oke. Banyak. Dimulai dari sebuah partai. Tiba-tiba pimpinan partainya orang baru. Bukan orang baru partai. Orang baru politik. Baru dua hari langsung jadi ketua umum partai politik. Negara demokrasi. Demokrasi itu kan bukan kerajaan. Kerajaan itu kan kalau bapak lu raja, lu jadi punya kuasa. Tapi kalau demokrasi kan enggak. Tergantung kemampuan dan kapasitas lu. Lu punya kapasitas yang oke, lu bisa jadi ketua umum partai. Orang juga enggak ada kan dua hari jadi karyawan, tiba-tiba langsung jadi direktur utama. Kan enggak mungkin. Kecuali emang perusahaan keluarga. Tapi kalau emang perusahaan profesional, enggak ada kayak gitu. Mana ada orang baru dua hari tiba-tiba jadi ketua. Ada yang aneh dong? Aneh. Satu tuh. Partai tersebutlah yang mengajukan perubahan usia di MK. Jadi kan sebenarnya ada tiga atau empat yang minta perubahan. PSI itu minta diubah dari empat puluh, batasnya harus di atas empat puluh, diturunin. Jadi tiga lima kalau nggak salah. Terus ada lagi yang mengajuin perubahan-perubahan. Tapi salah satunya adalah si PSI tersebut. Pada akhirnya, karena ada omnya mereka di MK, akhirnya aturannya dibuat sehingga Gibran bisa jadi cawapres. Nah, pada akhirnya MK-MK memutuskan keputusan itu cacat. Jadi harusnya nggak boleh. Udah nih, tambah lagi. Pak Jokowi-nya ngubah aturan. Tadinya Menteri itu harus copot jabatan atau cuti, kalau gue nggak salah lupa. Kalau mau menjabat jadi cawapres atau cawapres. Sekarang nggak apa-apa, nggak perlu. Lu nggak perlu cuti, nggak perlu dimundur. Sehingga orang yang ada di posisi Menteri jadi bisa memanfaatkan. Ya, memanfaatkan fasilitas negara aja gitu. Udah makanya gitu, Pak Jokowi sebagai presiden seharusnya tidak mengendorse. Beliau bilang beliau tidak berkampanye. Ya nggak akan ngaku lah berkampanye. Karena kalau dia ngaku berkampanye, dia mesti cuti. Kalau dia cuti, dia nggak bisa pakai fasilitas negara. Seperti misalnya Bansos. Bansos digunakan panggilan. Memahami kesalahan alokasi Bansos itu kan gampang. Misalnya, lu anak gue mal. Seminggu sekali lu dapet uang jajan. Berarti sebulan dapet empat kali kan. Kalau tiba-tiba dalam satu hari uang jajan untuk panggilan gue kasih langsung di awal. Anaknya juga mikir bokap gue kenapa ya. Pengen dapetin hati gue ya. Misalnya ternyata gue sama bini gue cerai. Gue pengen dapetin lu supaya lu tinggal sama gue gitu misalnya ya. Gue pengen menangin hati lu supaya lu ini mau cerai nih. Gue pengen Kemal tinggal sama gue deh. Bukan tinggal sama bini gue gitu. Cara gue menangin lu, menangin suara lu. Ada dengan uang jajan lu gue rapel di depan. Padahal kan uang jajan lu udah dibagi nih tiap minggu. Gue taruh di depan, kenapa tuh? Ada kebutuhan apa? Itu kan jadi tanda tanya kan? Udah gitu nggak lewat mensos lagi. Burismanya nggak terlibat. Karena Burismanya pendukung 03. Dia pendukung 02. Akhirnya menteri-menteri lain. Mungkin Bahlil, Erick Thohir, Pak Luhut. Beliau sendiri ikut terlibat. Zulhas. Zulhas. Beliau sendiri terlihat bagi-bagi di pinggir jalan gitu. Maksud gue, ini semua kecurangan, indikasi-indikasi kecurangan ini. Tentu nggak beneran curang. Tentu nggak beneran curang. Terlalu amatirlah kalau mereka ngelanggar aturan. Mereka bermain di wilayah abu-abu. Itulah kenapa 01 dan 03. Dan siapapun yang mengkritik Jokowi ngomongnya, Masa lalu tuh ada di etika. Lu main di wilayah abu-abu, betul. Tapi secara etika, masa lu nggak bisa bilang itu salah sih? Masa Pak Jokowi ngeliat anaknya, baru dua hari langsung jadi pimpinan partai. Nggak tahu apa itu orba karena katanya belum lahir. Masa itu dibenarkan? Masa itu nggak salah sih? Gimana? Nah jadi kan, hal-hal kayak gini lah yang membuat mendukung 02 ini jadi dipertanyakan gitu. Dan gue nggak mau menyalahkan teman-teman gue dan orang-orang yang memilih. Prediksi gue, mereka tidak cukup paham masalahnya di mana. Kayak misalkan setiap kali diomongin soal dampak dari yang tadi gue bilangin, mereka tuh baru ngeh salahnya di mana. Pun ketika mereka tahu salahnya di mana, mereka mungkin nggak tahu dampaknya. Karena nggak ada bayangan aja. Ada banyak banget orang yang mendukung 02, gue rasa pikirannya nggak sejauh itu. Dan bukan karena mereka bodoh, hanya saja mereka tidak cukup punya pengalaman untuk tahu itu tuh salah, harusnya nggak boleh kayak gitu. Kayak mereka nggak, mereka ngeliat Zulhas kampanye. Mereka ngeliat Erik Tohir kampanye. Tapi nggak ngeh salahnya di mana. Karena nggak pernah ada yang cerita, kesalahan yang terjadi tuh bisa buruk gitu. Ketika dijelasin pun, mereka bilang, iya sih, tapi kan belum tentu terjadi gitu. Baru ketika dikasih tahu bahwa itu sudah terjadi, baru mereka bilang, oh ternyata. Jadi intinya adalah, yang dukung 02 itu bukan berarti jahat dan bukan berarti bodoh. Hanya saja, mereka nggak nangkep salahnya di mana. Kalau mereka tahu, mereka juga secara menurutnya pasti nggak enak. Makanya menurut gue, mendingan lu dibayar sekalian. Daripada lu tahu itu salah, terus lu diem aja gitu. Teman gue udah ngomong kayak gini, ini ibunya apa bapaknya, intinya udah tua lah nyokapnya ini. Dia cerita gini, Pak Prabowo ini, di kampanye di Pilpres kali ini, itu tuh mengingatkan mama sama zaman Suharto. Karena di zaman Pak Suharto itu, semua anggota DPR, PNS, apa semua memang disuruh untuk mendukung Suharto jadi presiden kan. Nah, gerakan-gerakan ini, yang semua kan kelihatan tuh, ASN mulai nggak netral, terus abis itu menteri-menteri nggak netral, bahkan presidennya pun ngomong kayak gitu. Ini mama tuh ngingetin, teringet Orde Baru dan zaman Pak Suharto, emang begini gayanya gitu. Nah, banyak kan anak muda yang bahkan istri gue aja, Nji. Kayaknya tuh, seperti yang Kaisang ngomong, saya tidak hidup di Aros Orde Baru. Tolong ingatkan saya, remind saya, gimana sih Orde Baru gitu. Anggap aja, let's say, gue adalah perwakilan yang tidak tahu Orde Baru, Nji. Anggap aja gitu, jadi lu ngasih pemahaman ke gue deh. Dan ini mungkin netizen yang masih genzi juga dan tidak merasakan Orde Baru. Sekelam dan sejahat apa Orde Baru itu, Nji? Orde Baru tuh tidak terasa jahat. Justru sebaliknya, Orde Baru tuh terasa tenang. Tapi tidak semua tenang itu karena damai mal. Seringkali tenang itu terjadi karena mencekam. Ketika ada suasana yang hening itu, kan berarti nggak selamanya enaknya damai gitu. Hening nih, ada juga hening yang terjadi karena mencekam gitu. Hening yang terjadi karena takut, nah itulah yang terjadi. Jadi dari luar, tidak tahu gimana-gimana. Nggak pernah tuh ada kayak penangkapan menteri, nggak ada tuh badan korupsi yang nangkap gubernur yang lagi menjabat, pimpinan partai, nggak pernah terdengar tuh. Tapi bukan berarti mereka nggak korup. Korup tapi nggak ketahuan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena pada zamannya, setiap kali ada yang berusaha untuk menceritakan, hilang. Setiap kali ada yang berusaha memberitakan, dibredel gitu. Nah, pada masa itu, orang tuh dibuat jauh dari politik. Orang dibuat nggak berani ngomongin politik atau nggak peduli politik. Supaya nggak tahu apa yang terjadi di ranah politik gitu. Pada akhirnya, banyak perdagangan terjadi secara curang, nggak punya, nggak, nggak, nggak. Kalau lu punya skill tuh nggak cukup gitu. Nggak ada keadilan gitu. Yang punya kuasa untuk menang dalam konteks bisnis dan apa segala macam, adalah orang-orang yang terlibat dalam kroni-kroninya Suharto. Kan capek, capek kan pinter, capek punya strategi. Kalau pada akhirnya nggak kepake gitu. Bisnis lu tuh kalah kalau lu nggak berafiliasi sama pimpinan. Jadi lu mesti baik-baik sama mereka, mesti ngasih sesuatu sama mereka, mesti mau dikasih. Nah, ini tuh jadi susah. Indonesia, saking eneknya sama Suharto, sampai digulingkan Suharto-nya segitu buruknya. Mana mungkin kan seorang presiden digulingkan kalau semua baik-baik aja. Lu nggak perlu untuk tahu seberapa buruk Suharto. Lihat aja bagaimana dia diturunkan. Kalau dia sampai diturunkan sebegitunya, berarti kan ada yang salah gitu. Seluruh kampus Indonesia turun, Menteri pada ninggalin. Ini kan gambaran bahwa emang buruk banget sih. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bilang mirip Orba, ya lu mesti ingat, Orba itu dari resim yang saking eneknya, dia tuh diturunkan secara paksa. Rusuh dan segala macemnya. Kita nggak pengen seperti itu, karena waktu itu kondisinya tuh udah bener-bener nggak kondusif gitu. Kerusuhan, apalah segala macem. Itu semua pemerkosaan di pinggir jangan-sanggir terbuka. Itu terjadi pada masa-masa itu gitu. Dibikin nggak kondusif, dibikin Presiden udah nggak punya kemampuan untuk penguasaan, jadi Presiden harus turun gitu. Kasian. Kalau yang kayak gini-gini tuh korban selalu yang paling kecil gitu. Nah, jadi... Gue ngerti kenapa orang nggak paham Orba itu seperti apa. Ya, Kaisang kan buktinya. Ya, Kaisang. Terang-terangan ngomong lagi. Iya, itu Pak Kaisang blow on aja. Menurut gue. Iya, iya, iya. Nggak mungkin. Orang PSI nggak mungkin nggak ada yang sependapat sama gue. Yakin gue. Gue yakin ada orang PSI yang ngomong ketua umum gue blow on. Kalau dia ngomong, saya belum lahir jadi saya nggak ngerti Orba. Komunikasi politiknya nggak bisa kayak gitu lah. Belum media training itu namanya Kaisang. Belum media training aja nggak pernah, kok bisa jadi ketua umum partai. Emang salah itu. Emang salah itu. Nah, jadi Orba tuh nggak ada yang ngalamin Orba pengen balik ke Orba. Kecuali dia bodoh atau dia adalah kelompok yang diuntungkan dengan korupsinya Orba. Oke, oke. Dan ini yang kemarin juga sempat viral di TikTok ya. Karena TikTok ini ternyata suaranya sangat berpengaruh di Pilpres kali ini gitu ya. Ada beberapa meme yang kayak yang selalu enak jamanku tuh. Yang kayak gitu-gitu tuh. Yang dengan mukanya Pak Suharto gitu-gitu. Dan selalu ngomongnya jaman Pak Suharto tuh enak. Rakyat miskin kita makan enak. Apa murah apa segala macem. Gini-gini-gini apa segala macem. Karena tidak bergantung kepada Amerika. Tidak bergantung kepada luar gitu-gitu. Ada yang ngomong kayak gitulah di TikTok ini. Nah, menurut lo pribadi, bener enggak kalau faktanya di Orde Baru rakyat miskin atau rakyat bawah ini sejahtera? Enggak. Oke. Enggak. Yaudah. Dulu Pak Harto itu disebut sebagai Bapak Pembangunan. Tapi sebenarnya dibangun Jawa. Oke. Kalau emang, gini aja deh, semua orang di Indonesia tinggal di kota apapun. Sekarang ngomong aja sama gue. Kota lu sama enggak kayak Jakarta? Kota lu sama kayak Jogja enggak? Kota lu sama kayak Surabaya enggak? Kalau lu jawabannya enggak, jawabannya adalah karena pada zaman dulu kota lu enggak dikembangin. Karena Suharto ngembangin Jawa aja. Dan Suharto ngembangin yang ada kepentingannya sama dia. Buktinya tuh lu rasain sendiri. Kalau emang bener era Suharto, semua kota tuh rata sama. Kita sekarang Amerika Serikat deh. Tutup mata terus ngomong LA, DC, Philly, Seattle, New York. Sama menyenangkannya. Bener enggak gue? Kita sebut aja kota-kota Amerika. Semua itu seru gitu. Semua itu ada alasan. Seattle mungkin grunge, LA mungkin film, New York dengan bisnisnya, San Francisco. Semua ini kota-kota yang kayaknya senang deh kesana. Berapa banyak sih kota di Indonesia yang kita bisa sebut kayak gitu? Atau berapa banyak kota di Indonesia yang orang luar negeri anggap gue pengen deh ke Medan atau gue pengen deh ke Semarang. Yang mana orang luar negeri kayak gitu? Yang enggak orang tumbuh kembangnya beda. Nah bukti bahwa Suharto tuh tidak adil dalam menumbuh kembangan di Indonesia itu dirasakan sama rakyat Indonesia hari ini. Nah cuman ada orang-orang yang tidak paham akan sesuatu dan beropini akan sesuatu tersebut. Itu udah lazim. Jadi gue gak ngerti tapi gue berpendapat. Banyak terjadi. Itu juga terjadi di politik. Itu juga terjadi terhadap Orba gitu. Kayak gue gak ngerti Orba tapi gue berpendapat tentang Orba. Nanti dulu. Lengkapin dulu aja informasi tentang Orba baru lu ngomong gitu. Kalau misalkan lu gak punya informasi lengkap tentang Orba terus lu ngomong yang gak bisa gitu. Gak bisa tapi gak valid gitu. Gak perlu didengerin pendapat lu. Orang lu gak tau apa tentang Orba. Kalau dari Orba yang lu tau adalah harga murah saja jauh berarti informasi yang lu jauh lah. Informasi yang lu tau tentang Orba jauh banget lah. Gila. Iya dan beda juga lah zaman dulu sama sekarang kan. Iya kan harga naik terus. Iya harga naik terus. Ini kan sekarang tahun 2024. 2024 juga orang akan bilang enak banget ya eranya Prabowo semua lebih murah gitu. Semua kan ngomong gitu. Karena pertemuan ekonomi naik berarti kan kemampuan spending naik. Karena harga naik juga gitu-gitulah. Dan isu 0-2 menang ini yang kemarin-kemarin ini ji yang lagi viral sekarang soal kecurangan. Lu percaya ada kecurangan atau gak? Percaya tapi terlambat kalau mereka ngomong sekarang emang dari kemarin-kemarin udah curang kan? Kemana aja? Orang dua hari hamin dua bawas lu dikasih budget. Bro. Ada beritanya. Bro. Kita kan akrab sama diriku Bujiar kan? Iya dong. Iya ya. Kalau di masa tenang Prabowo tiba-tiba menongol diriku Bujiar ngapain sih? Ngapain? Katanya nyaput. Ngobrol-ngobrol santai. Ya Allah. Gak semua orang smart people-nya cuma slogan kan? Banyak emang beneran smart. Dan tau bahwa itu juga kampanye. Bener gak ada yang ngajak milih siapa-siapa. Gak ngomongin politik. Bener. Tapi kan kita kan tau bahwa kampanye kan pada akhirnya ujung-ujungnya kan adalah awareness. Ayolah. Ayolah. Ada yang bilang nyapu dirty vote katanya. Nyapu dirty vote itu maksudnya? Iya. Jadi kan ini dirty vote ini Oh rame. Akhirnya Pak Prabowo muncul karena pengen nyapu nih. Ya boleh juga. Dia bilang kayak gitu. Tapi ya kalau mau kayak gitu ya kita ngerti. Tapi emang boleh. Main di abu-abu lagi kan. Yaudah tapi emang etis. Iya bener. Kan gitu kan. Tapi kalau ini memang kalau soal itu 0-2 pendukungnya kemarin belain habis-habisan soal ini emang etis apa segala macem. Cuman banyak yang bilang toh dirty vote aja boleh muncul di masa tenang. Masa Pak Prabowo mau nge-podcast gak boleh. Kocak juga ya. Ya karena itu dasarnya itu karena orang bahkan gak ngerti gimana ya orang tahu negatif campaign bedanya sama black campaign aja enggak. Iya bener. Kalau lu gak ngerti lu jadi bingung ngeliatin kayak gitu-gitu. Coba kalau dijelasin versi lu berarti negatif campaign apa black campaign apa sih? Negatif campaign adalah mengkampanyakan hal negatif soal lawan. Oke. Yang benar. Contoh misalkan lu sama gue mau jadi kepala desa. Oke. Terus gue itu pernah jadi terdakwa korupsi. Oke. Nah lu tahu bahwa gue itu pernah jadi terdakwa korupsi. Lu bilang sama orang eh gue mata serah ya lu memilih siapa tapi lu mesti tahu dulu si Panji dulu terdakwa korupsi. Itu negatif campaign. Jadi mengangkat hal negatif dari lawan yang benar. Karena ya emang tanggung jawab kita untuk bilang atau jangan lu deh misalkan siapa gitu ngeliat si Panji kan terdakwa korupsi. Orang-orang gak tahu kalau si Panji terdakwa korupsi. Ya berarti elemen rakyat ini mesti ngasih tahu. Eh kita mesti tahu ya salah satu di antara dua calon kepala desa ini salah satunya terdakwa korupsi loh. Itu kan akan membantu pengambilan keputusan. Ya. Kalau black campaign itu fitnah. Gue gak pernah terdakwa korupsi lu bilang gue terdakwa korupsi. Oke. Nah itu itu adalah bedanya negatif campaign sama black campaign. Nah siapa yang melakukan negatif campaign bisa siapapun bisa tim ses dan bisa bukan tim ses. Dalam hal ini masa tenang itu berlaku untuk mereka yang berkegiatan sebagai capres dan capres berserta tim ses. di masa tenang semua yang ada di tim ses berhenti kerja tuh. Lujur bicara tim ses udah bukan. Lu adalah paslon udah gak bisa ngomong apa-apa. Tapi masyarakat kan bisa berpendapat. Masyarakat juga punya tanggung jawab untuk melakukan negatif campaign. Negatif campaign yang dilakukan oleh tiga ahli tata hukum itu dilakukan dalam niat masyarakat pengen ngasih tahu kayak si masyarakat ngasih tahu si Panji ini dulu terdakwa korupsi yang tadi kita jadikan contoh. Tapi ketika Prabowo nongol di Kompisir dia kan orang yang sedang bertarung kan tidak seharusnya. Sama juga seperti gak seharusnya Jokowi dan Prabowo makan siang barang di masa kampanye. Caimin nge-tweet? Caimin nge-tweet apa sih? Udah nonton Dirty Votes tuh. Itu ngaco juga si Caimin tuh. Aneh lu Caimin lu emang lu. Selepet mulu sih kelakuannya. Itu juga ya sama ya. Tapi memang hal-hal kayak gini tuh tidak dipahami sama banyak orang gitu. Jadi inilah yang membuat ya kualitas demokrasi kita yang gak bagus-bagus amat gitu. Kalau semuanya dari oleh untuk rakyat berarti kan pelaku dari dari oleh untuknya kan mesti oke dulu nih. Kalau dari oleh untuk rakyat-rakyatnya goblok ya hasilnya goblok. Kalau dari oleh untuk rakyatnya pinter hasilnya pinter. Nah hasil demokrasi kita menggambarkan rakyatnya lagi seperti apa. Ya udah gak apa-apa ya udah kita tumbuh bareng-bareng aja pelan-pelan kita makin lama makin pinter makin pinter biar kualitas pengambilan keputusan kita secara kolektif dalam pesta demokrasi itu oke gitu. Takes time gak apa-apa. Gak usah terlalu gue ngeliat ada yang nangis Prabowo kepilih apaan dah. Ngapain nangis lu. Kenapa kenapa ada yang bilang gini ada lo pilpres paling suram apaan coba. Biasa aja siapapun yang jadi presiden dia lu kawal kalau bener lu puji kalau selalu lu kritik udah siapapun atau yang gak peduli yang lu pilih menang lu gak peduli lu diemin atau yang lu pilih gak menang lu gak peduli itu beda lagi gitu tapi kan betul-betul sama aja sama aja dan dirty vote berarti negatif campaign ya jatuhnya iya negatif campaign oleh rakyat ya itu berarti oleh elemen rakyat oke makanya makanya sebenarnya tidak ada masalah itu tayang di masa tenang gak ada gue juga bikin acara di masa tenang jangan golput panji gak ada yang campaign tapi gue dan rakyat Indonesia bingung mau milih siapa yaudah akhirnya orang yang tadinya menjabat datang sebagai kapasitas pribadi gue tanyain gak ada ajakan memang tapi kan kita bertanya lagi soal etika oke ya kan secara etika apakah gue salah pengen tau alasan untuk milih dibandingkan secara etika apakah Jokowi salah makan sama salah satu paslon dua-duanya gak ngelanggar hukum tapi kan kita kan kemudian menanyanya mana yang gak etis gitu ada yang etis ada yang gak etis di Indonesia ada istilah tuh mensre atau niat jahat gitu ya karena di hukum Indonesia tuh alasan lu ngelakuin sesuatu tuh dianggap penting gue rasa mungkin di hukum dunia juga kayak gitu ya misalkan rumah lu kebakaran rumah kita rapet rumah gue kena kebakaran lu sebenarnya kena hukuman juga tapi hukuman lu jadi gak tinggi karena emang lu gak ada niat ngebakar rumah gue beda kalau lu sengaja ngebakar rumah gue lu jahat ada niat jahat hukumannya ekstrim tapi kalau kelalayan lu gak punya niat jahat untuk nyerang gue itu tuh jadi faktor nah sekarang gue bikin acara nanya sama orang programnya apa sama Pak Jokowi duduk bareng sama Prabowo sama-sama wilayah abu-abu gak ada aturannya mengatur tapi kita tanya yang mana yang gak etis sebenarnya mana yang punya niat gak bener gitu niat gue bener kalau misalkan KPU mempermasalahkan acara gue gue bilang gila kali lu bagi-bagi susu segala macem lu bilang bukan pelanggaran giliran acara gue lu anggap pelanggaran ya kan jadi makanya etika lu ngelakuin sesuatu itu penting dasar lu ngelakuin sesuatu itu penting bagaimana cara lu ngelakuin sesuatu itu penting dan itu yang harusnya diukur tapi kalau rakyat gak bisa ngelihat ada yang salah dengan itu ya berarti secara kolektif rakyat mesti lebih baik lagi aja iya soalnya mungkin rakyat tidak meranggap ini etis-etis aja kok orang tau cuma makan karena gak tau orang gak tau mal gue pernah ini gue minta maaf ya sama teman-teman terisakti gue pernah diundang ke terisakti nih julukan kampusnya aja reformasi kampus reformasi kan iya gue disitu terus gue becanda mal iya becanda just joking i'm comic you know just joking gue nanya siapa disini yang kangen dengan era suharto di depan ratusan mahasiswa terisakti iya gue gak bohong sama sekali kalau gue bohong tangan gue putus ini diambil sama Allah ratusan orang mahasiswa terisakti 75%nya tepuk tangan bahwa dia kangen eranya suharto gue saya kan pemarah berdiri gue udah gila kali lu senior lu meninggal di kampus ini karena pengen menundin suharto terus lu kangen era suharto hening mal sekarang lu bayangin kampus yang masih punya bukti-bukti peluru tajam masuk ke gedungnya karena gue pernah datang ke situ mahasiswanya masih gak tau apa yang pernah terjadi di Indonesia padahal mahasiswanya meninggal karena peluru tajam lagi menundin suharto kok bisa berapa belas dan berapa puluh tahun kemudian mahasiswanya kangen era suharto kalau ditrisakti aja kayak gitu masih kejadian ya gimana Indonesia iya bener susah iya iya kak Esang udah paling represent semuanya itu dia ngomong kayak gitu tuh udah mewakili tadi mahasiswa terisakti mewakili rakyat Indonesia sekarang yang bener-bener buta soal Orde Baru kayak banyak eh misalnya kita ngomong gini eh jangan nyoblos Pak Prabowo nanti balik lagi masa Orde Baru emang Orde Baru gimana sih kayaknya biasa-biasa aja akhirnya jadi begitu kan ya bener karena ketidaktahuan rakyat apa segala macam ini tuh gak etis menurut kita yang melihat langsung bahwa menurut apa Orde Baru tuh tidak enak masa suharto seperti apa sehingga pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini menurut kita berdua tidak etis menurut kebanyakan orang gak apa-apa nah menurut kebanyakan orang gak apa-apa karena tidak ya maksud makanya itu kembali lagi kemarin Bung Rindra tuh datang ke podcast ini dia bilang tujuannya 0-2 ini menang adalah untuk ngasih poin itu ke Gen Zini supaya lo tau Orde Baru itu ya gak enak lu bisa ngomong enak jamanku tuh enak kangen nih masa pas suharto gini-gini apa segala macam semua sejahtera gak ada butuh butuh pemimpin lagi yang ngebalikin ke era itu sehingga generasi emas beneran muncul di 2045 tapi inilah inilah silver liningnya inilah sisi positif dari yang apa yang terjadi sekarang banyak orang termasuk media asing memprediksi bahwa Indonesia sebenarnya Indonesia sejak Jokowi tapi karena konteksnya adalah Prabowo baru aja terpilih atau kelihatannya akan terpilih Prabowo mengingatkan dunia akan era Orba tapi yang bedanya adalah rakyat era Orba dan rakyat era Prabowo adalah rakyat yang berbeda ini jauh lebih bising jauh lebih berani gak akan kejadian se-extrim Orba karena waktu Orba gak punya alat gara sosmed kalau media harus media konvensional media konvensional di Bredel Tempo itu kan majalah yang di Bredel banyak majalah yang di Bredel di era Soeharto tapi sekarang kita punya sosial media kita punya kekuatan gitu kalau Prabowo dan Pak Jokowi dan Gibran dan Kaesang dan semua menteri-menteri yang mendapatkan kenikmatan dari dinasinya berkepanjangan mau aneh-aneh mereka sebaiknya mikir dua kali karena rakyat bisa ngelawan Fedy Nuril ayat-ayat cinta aja nyaut Fedy Nuril ayat-ayat cinta baik ting baik baik respect kalau Fedy Nuril aja bisa bacot yang lain juga bisa bacot ya dan kalau misalkan let's say Fedy Nuril hilang kita bisa marah benar-benar marah walaupun dia kalau hilang gak apa-apa paling job actingnya buat gue jadi lu yang poligami ya buat apa gue turun berat-berat kalau gak dapet job-job film islami ya kan tapi maksud gue sekarang bukan era yang sama sekarang bukan era yang sama gue gak mungkin di era Soeharto bisa naik ke acara kayak Mata Najwa nyebutin menteri satu persatu gak mungkin sekarang era yang berbeda jadi ya gak apa-apa kalau misalkan dinasti ini mau mencoba untuk tumbuh kembang kalau misalkan Prabowo mau melakukan lakuin aja cobain aja akan ada banyak podcast kayak podcast lu podcast gue podcast ancur yang bisa juga menghancurkan orang-orang yang menggunakan posisi-posisi ini untuk kebutuhan diri sendiri bukan untuk rakyatnya ya dan kalau udah terang-terangan seterang-terangan Pilpres kali ini kecurangannya ya udah pasti akan speak apa bisa-bisa iya dan gak apa-apa kalau misalkan ternyata ya kan kita tahu sendiri ya siapa aja pasukan-pasukan sosial media dan buzzer dan influencer yang ada disitu gak apa-apa yaudah adu aja adu bising aja hanya karena lu lebih berisik bukan berarti lu lebih benar kok ya 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 dan kemarin gue sempat ngobrol gitu sama orang 5 tahun ke depan ini akan seru banget untuk ditonton ditonton ya versinya ditonton kenapa? karena pemerintahnya mungkin akan seperti itu modelnya tapi barisan oposisinya juga akan gila banget nyerangnya gitu jadi lu bayangin PDP ini udah siap-siap jadi oposisi nih jadi kayak zaman dulu lagi seru sih nangis lagi jadi kan bayangin aja barisan oposisinya gila melawan rezim lah dalam tanda kutip gitu lawan rezim jadi sampai akhirnya mungkin endingnya adalah pemakzulan mungkin ya endingnya adalah udah pemakzulan nih apa segala macam nih jadi kadang-kadang kalau yang based on gue ngobrol sama Bung Rin itu ini tuh kayak kita perlukan untuk kebangkitan gitu jadi kita memang perlukan ini nih biar lu lihat oh yang salah itu seperti apa sehingga barisan oposisi yang nyerang tuh bagaimana kita dari kemarin-kemarin dua periodenya Pak Jokowi yaudah seperti itu aja ya tetap ada penyerangan tapi tidak akan segila Prabowo jadi presiden ini oke kita lihat aja hidup tuh selalu nyari cara untuk balance kok hidup selalu nyari cara untuk balance jadi yaudah gak apa-apa kita lihat emang bener akan lucu untuk ditonton sih gue sih sejujurnya gak sabar untuk ngeliat kabinetnya kayak apa oke kayaknya bakal gue bakal gue jadiin satu momentum deh untuk mungkin gue ramein gak tau mungkin gue bikin event offer lagi kayak kemarin gue bikin oke tapi kayaknya akan jadi momentum menarik tuh kabinet kita lihat nanti kabinetnya dia seperti apa siapa yang jadi menteri seru tuh seru bahkan untuk oh menteri perdagangan bisa di kontenin sendiri tuh perdagangan menteri ekonomi sendiri kemen lu siapa sendiri bisa gitu dah lu liat aja barisan-barisan kemarin yang bantuin liatin aja iya 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 pada repeat order gak tuh masuk jadi menteri lagi kita liat aja iya biar genzi yang wah enak zaman suharto biar tercerahkan oh begini tuh zaman perang tapi memang kalau gue kemarin sempat baca juga di instagram kan banyak yang gak terima sebenernya kenapa Pak Prabowo langsung 50% ke atas 50% semua gitu tapi lu percaya itu langsung 50% ke atas semua gini ya gue juga kaget jomplangnya sih sejujurnya tapi gak bisa kita bilang itu curang hanya karena kita kaget angkanya jomplang plus gue mah gak peduli kalaupun mereka curang curang aja gak apa-apa curang aja pokoknya lu udah ngejabat kena aja lu sama gue seserah deh kalau orang lain mau membuktikan itu curang dan mau membatalkan hasilnya ya itu perjuangan lu itu bukan perjuangan gue buat gue lu curang lu gak curang kalau pada akhirnya lu ngejabat yaudah lu gue hajar kalau lu ngaco gue puji kalau lu bagus gitu tapi untuk teriak-teriak dan mempertanyakan kecurangan sekarang agak terlambat karena dalam tenang kutip kecurangannya sudah terjadi dari lama sebenarnya jadi ya udahlah siapapun yang ngejabat ramein aja kalau dia salah tungguin aja ramein aja ya gue yakin kok X sama Twitter pasti buset X Twitter tuh iya betul nanti atau mungkin kita gak tau ternyata aktivisme kenceng di TikTok kan kita gak tau anak-anak yang kemarin misalnya ya orang-orang yang kemarin ikut nangis-nangisin Prabowo ternyata merasakan ruginya rezim Prabowo mungkin muter balik mungkin iya iya siapa tau menurutkan uji tukul-uji tukul yang lain iya betul tapi versi sosmed ya tapi versi hidup iya versi hidup jangan dilang jangan dilang kayak uji tukul kan kata lu udah pasti gak se-extreme itu iya enggak moga-moga sih tapi kalau prediksi lu kenapa Pak Anies dan Pak Ganjar segitu maksudnya kan gue ada sempet baca kalau lu mau gue baca ada di sosmed tuh kesalahannya apa yang bikin Pak Anies kalah dan apa yang bikin Pak Ganjar kalah kalau versi lu apa? kalau menurut gue oke gue dan gue pernah bilang gini juga emang bala bantuan 02 tuh gila gila banget gila banget keadaan mungkin gak seperti ini loh kalau di belakang Prabowo gak ada Jokowi yakin gue gak se-extreme ini memang bala bantuannya Pak Prabowo tuh emang overpower lah tapi pada set yang bersamaan yang terjadi sama 03 tuh sebenernya membuktikan bahwa omongan Bu Megawati tuh salah Bu Megawati kan pernah bilang Pak Jokowi tuh kalau gak ada PDIP kasihan deh lu dia berpikir Jokowi tuh jadi presiden karena PDIP sekarang kita bisa lihat walaupun gue gak tau suaranya PDIP sama suaranya Ganjar banyakan mana belum melihat gue kayaknya banyakan PDIP kalau banyakan PDIP berarti lebih 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 kasihan di Ganjar jadi intinya gini berarti kan buktinya kalau ngeliat mereka cuma segitu 17-19 persen itu berarti kemarin yang menangin Jokowi itu adalah mesinnya Jokowi bukan mesinnya PDIP jadi gue gak tau ya menurut lu kira-kira Bu Megaw malu gak tuh dengan penyatunya kasihan deh Pak Jokowi kalau gak ada PDIP kalau sewajarnya sih malu sih menurut gue tapi udah gak akan malu juga ya mungkin karena sudah senior ngapain saya malu saya sudah senior tapi harusnya sih malu karena buktinya mengatakan dia gak bisa menangin Ganjar sebagaimana dia pikir dia menangin Jokowi Jokowi menang karena usahanya sendiri PDIP segitu-segitu aja nah jadi kesalahan 03 adalah menurut gue didasari sama keyakinan bahwa Jokowi itu menang karena effort PDIP padahal effort PDIP segitu-segitu aja liat aja suaranya gak jauh beda emang firepowernya kurang 01 menurut gue tuh kalah karena emang kalah logistik aja gue tuh pernah bilang dan pada marah-marah nih fansnya Anis Desakanis tuh bukan apa-apa lu tuh nonton Desakanis 6 ribu yang nonton Desakanis 8 ribu Jakarta aja 15 juta apa dampaknya itu 8 ribu 8 ribu itu datang ke Desakanis 8 ribu itu berapa banyak yang nyoblos siapa yang tau coba iya bisa aja pendukung 02 ya sekarang gini apa bedanya ngeramein Desakanis sama ikut kampanye nge-ngeng nge-ngeng dua-duanya sama seneng serunya aja padahal yang kampanye nge-ngeng belum tentu nyoblos sama kayak datang ke Desakanis belum tentu nyoblos udah mah dikit belum tentu nyoblos lagi tiktok gitu itu sih mas Anis muncul di tiktok live terus nonton banyak banget lihat yang nonton banyak banget gitu berapa persen dari orang itu yang milih di markas aja pada gak milih markas comika ya bener kan banyak yang pada gak milih gak usah jauh-jauh lihat apa yang ada di tiktok di lingkungan terdekat lu aja banyak yang gak milih kok iya di lapangan iya lah mau gimana lagi ya itulah yang terjadi nah orang banyak yang bilang oh Anis sama Ganjar katanya dipilih sama orang-orang terdidik orang-orang pinter pada milih 0-1 pada milih 0-3 terbukti di luar negeri 0-2 kalah semua dan bener di New York yang menang 0-3 0-1 urutan kedua habis itu baru Pak Prabowo oke tapi sebenernya gak juga gak juga orang pinter banyak yang milih 0-2 juga orang terdidik banyak yang milih 0-2 tapi rakyat lebih banyak lagi milih 0-2 karena banyak di antara rakyat tuh udah mah mungkin kan Pak Prabowo itu kan Prabowo tuh udah dua kali sebelumnya tuh 40% suara jadi given dia tuh udah banyak aja suaranya ditambah Pak Jokowi gitu ini semua barzir yang ada di barisannya Pak Prabowo gue yakin kebanyakan ada disitu karena Pak Jokowi Ebel Cobra aja disitu karena Pak Jokowi iya karena Pak Jokowi bukan karena Pak Prabowo nya gue yakin itu nah sehingga udah mah Pak Prabowo punya banyak suara ditambah Pak Jokowi yang punya popularitas tinggi yaudah udah kelar aja udah overpower makanya di podcast ini juga gue bilang Prabowo akan menang karena jauh jauh kekuatannya ya yang prediksi lu dan lu ngomongin soal gaya berkampanye ya betul keliatan emang gaya kampanye nya udah OP banget overpower banget udah gak mungkin ingin ini tuh Juni 2023 loh ini tuh Juni dia bahkan belum menunjuk Gibran bener gak gue waktu itu belum ada Gibran loh tapi waktu itu Prabowo itu dasar dari strategi utamanya itu adalah rekonsiliasi yang berarti ketemu sama pihak-pihak yang berseberangan tidak ada rekonsiliasi yang lebih besar dari Jokowi bertemu dengan Prabowo ya gimana itu bener gitu politik tuh tambah-tambahan suara jadi samper-samperin lah kantong-kantongnya tadinya berseberangan emang udah paling bener ditambah semua yang kita lihat menteri ikut ngebantu terus artis pada turun yaudah ya 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 dan ternyata gue kaget juga syok dirty vote gak segitu ngaruhnya ya untuk 0-2 sama sekali gak gak goyang sama sekali ya karena sekali lagi lu nonton dirty vote tapi lu ngevote ya itu kan gitu kan ya 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 jadi ya kita lihat aja ya dan itu dirty vote itu banyak juga tuh yang akhirnya pas endingnya kok ada salah 4 jari nih gak netral nih gitu ada ternyata ada lembaga yang katanya Amerika yang biayain apa segala macem jadi buzzer-buzzer 0-2 ini ngeplintir si film dirty vote juga pinter-pinter jadi orang kayak oh yaudah deh oke deh gitu kalau gak salah gue ngeliat tweetnya Marcel ya yang bilang pulau rayuan apa sih dia pokoknya tiap pilpres tuh dandi tuh bikin film dokumenter terus udah gitu yang ketiga sexy killers terus udah gitu yang kemarin apa judulnya dirty vote sama ada satu lagi sebelumnya gue lupa si Marcel atau siapa tuh nulis kayak film fiksi gitu lah gitu jadi didiskreditkan yang mana akan masuk akal kalau yang ngomong kompeten kalau yang ngomong ngerti kalau yang ngomong pelawak makanya gue selalu bilang rakyat 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 aneh banget nyari solusi-solusi bangsa sama pelawak gitu itu yang terjadi kayak gitu lu dengerin pelawak bahkan gue gak nyaranin orang dengerin gue soal politik dengerin yang lain mendingan dengerin Faisal Basri gitu misalnya untuk urusan politik cuman ya banyak orang di barisan bazar pendukung 02 itu ya bermain dengan narasi yang masuk akal di benak mereka aja gue yakin ada banyak banget orang-orang yang mendukung 02 itu gak dan terbukti ya gue juga pernah ngajak mereka ketemu gak cukup nyaman untuk ngomongin di luar apa yang di brief terhadap mereka jadi tetep ada brief ya sebenernya karena wawasan mereka tuh datang dari dikasih tau bukan datang dari pencarian sendiri iya iya makanya akhirnya ngobrolnya normatif aman aman semua gak berani gimana-gimana ya iya tapi kalau lu nonton dirty vote kayak nonton kan Ji nonton terus tanggapan soal film itu apa ya gak ada informasi baru itu udah tau semua orang-orang yang ngikutin tau itu semua dan keuntungannya adalah itu diceritain secara runut aja walaupun sayang ya itu kayaknya produk buru-buru banget editannya banyak yang miss iya cuman ya yang penting kan konsepnya ya dan niatnya untuk mengedukasi masyarakat tapi ya soalnya gak netral filmnya gak ada masalah ya ya kan kita harus kita harus berpihak pada kebenaran iya jadi dan itu yang mereka yakini benar termasuk pendukung 02 mereka merasa itu benar yaudah gak apa-apa gitu jalanin aja dan tidak sia-sia film dirty vote itu sama seperti perjuangan 01 dan 03 juga tidak sia-sia pasti ada nilai tambahnya untuk nanti 5 tahun dari sekarang tungguin aja orang tuh suka ngomong kayak Indonesia bentar lagi bubar Indonesia ada untuk selamanya kalem lah salah-salah dikit sekarang dalam menyelenggarakan demokrasi juga gak apa-apa selama kita belajar habis itu 5 tahun dari sekarang jadi lebih oke dan lebih oke dan lebih oke iya iya nah sekarang sesi pertanyaan seperti biasa sebelum udahan mana nih kita cek nih ya gokil dari instagram dulu twitter kayaknya banyak masih ada gak nanti nanya lagi soal podcast hancur lagi gak ada cuman nanya bang ada apa dengan bang patra gitu bang kemal bang patra udah dijawab tadi ya kita japri-japrian bang panji apakah golput salah gue pernah bahas kan belum pernah bahas disini yang disini belum tapi kayaknya di ini lu sendiri konten lu udah kan konten gue udah di kontennya dokter Richard Lee udah ya golput itu salah oke kalau dasarnya males ya golput itu bener kalau lu udah reset semuanya abis itu ah persetan semuanya gak layak untuk dapet suara gue oke milih itu salah kalau cuman sekedar ikut-ikutan kan banyak orang baru mikir mau nyoblo siapa di kotak suara ya banyak kan banyak buka DPRD terus baru dia mikir siapa yang gue pilih nah itu terlambat terlambat itu dan milih itu benar kalau lu reset gitu makanya gue di video yang mau gue reset di konten sila itu gue cerita gue DPRD milih siapa DPD milih siapa DPR milih siapa untuk ngingetin lagi bahwa tugas lu tuh bukan cuma nyari capres lu lu tuh juga nyari DPRD DPD sama DPR kenapa karena si anjing lu juga suka komplain kalau DPR korup kan kan DPR DPR kan duduk disitu karena ada yang milih ya salah sendiri lu kagak tau siapa yang lu pilih orang banyak yang Mal 2013 di Mesake Bangsaku berapa tahun yang lalu tuh 10? 11 tahun yang lalu 11 tahun 11 tahun yang lalu di Mesake Bangsaku gue tanya 1200 penonton teater besar Jakarta siapa disini yang kemarin ikutan pilek 80% tepuk tangan siapa disini yang masih inget siapa yang dia coblos cuma 10% yang tepuk tangan artinya mayoritas orang yang ikutan pilek boro-boro inget tau yang dia coblos aja enggak sekarang lu kasih suara lu sama seseorang lu gak tau dia siapa tiba-tiba dia korup masa salah dia orang lu yang naro kebayangkan nah jadi makanya milih itu bener kalau lu tau siapa yang lu pilih milih itu salah kalau lu sembarangan milihnya mungkinnya kayaknya cantik pilih ah gitu kayaknya hidungnya operasi gak mau milih dia gitu salah itu nomor favorit aku 8 yang 8 ya salah itu golput tuh bisa salah kalau lu males gitu tapi golput tuh bener kalau lu udah riset sepacanya ini gue kasih hint ya gue DPRD gak milih caleg gue nyoblos partai karena kalau lu gak tau siapa yang mau lu pilih secara individu at least lu pilih partai yang menurut lu berhak ada disitu contoh 2019 gue milih PSI gue nyoblos partai karena gue gak gak tau nih DPRD gue gak gue liat semua namanya gue udah riset gue liat namanya gue gak tau track recordnya gak tau reputasinya gue cari tau tipis-tipis gak ada informasinya yaudah kalau gitu gue putusin untuk coboros partai waktu itu gue nyoblos PSI gue pengen tau kalau PSI yang kemarin ramai banget itu kemudian duduk di DPRD jadinya seperti apa di DPRD DKI Jakarta wakilnya PSI bagus-bagus walaupun di DPP Pusat ngeblank lu semua lu tapi di DPRD DKI Jakarta bagus-bagus nah sekarang eh maksudnya kemarin 14 Februari waktu gue riset DPRD gue juga masih gak nemu nama aneh DPD gue lebih tau banyak nama DPR obviously banyak nama yang kita kenal DPRD tuh gue gak tau semuanya gak tau semuanya gak ngerti reputasinya gak tau track recordnya dicari juga gak nemu tapi gue tau oh gue mau nyoblos partai ini aja untuk DKI Jakarta untuk DPRD DKI Jakarta karena gue pengen ada keterwakilan partai ini disitu nah itu ini kan ada hal-hal yang kemudian lu ketahui karena pengalaman lu dalam ikutan pemilu ini makin banyak kan gue udah lebih banyak nyoblos dibandingin dulu juga gue gak gitu dulu gue kayak orang sekarang yang gak tau siapa yang dia pilih tapi kan lama-lama kan ada rasa bersalah setelah kita tau anjing ternyata gue juga tuh yang bikin orang-orang duduk di kursi itu karena gue sembarangan gitu yang gak apa-apa sekali lagi kita berproses semakin lama makin pintar iya mungkin yang nyoblos itu umurnya masih 20-an nanti umur 30 dia nyoblos kan udah beda betul iya iya tetep loh ada yang nanya MU loh gila ini gue pake jerseynya iya pake ya di alam ya gila rata-rata ini sih sama sih apa namanya pertanyaannya soal tadi yang kita udah bahas ada yang nanya soal Bung Rin bener gak ini akan masuk Dark Ages tadi kita udah bahas juga rata-rata gitu nanya Pak Anis kenapa berewoknya hilang lu kenapa cukur berewoknya gue kangen sama muka gue gue kan agak impulsif ya mau agak impulsif oke kan gue punya kacamata baru nih oke iya kan gue pake topi itu iya iya terus lu lepas topi itu gue pake gue pake kacamata terus ada jenggol pas gue liat anjing gue mirip diri kasih solusi lo tau kasih solusi tau loh temen gue iya segera anjing kenapa gue mirip diri gue cukur lah gue cukur dan ada salah cukurnya juga mal iya gue tuh sebenernya pengen ngerapihin pengen ngerapihin tapi seumur-umur gue pake shaver gue tuh selalu 0 setengah oke jadi gue gak tau tuh kalo 10 jadinya apa emang gue beko jadi pas gue gini blah kok banyak harus gue pake tutupnya itu tapi karena udah kayak gitu gue terusin aja deh yaudah emang ada emang gak ada salah karena gue tuh ya kan orang bisa ngeliat ya gue tuh banyak banget perubahan gitu dan tiba-tiba ke New York tiba-tiba lari tiba-tiba plan base tiba-tiba emang gue sering nyoba aja yaudah sekarang gue kangen sama muka gue sendiri nanti kalo mau gue tumpuin gue tumpuin lagi aja dan lu di New York olahraganya itu aja ya maraton apa jogging gitu ya lari dan workout sendiri di rumah oh udah gak basket gak boro-boro nyari lapangan lo gue males banget kalo dingin 1 derajat celcius harlem main di harlem dingin anjing terus udah gitu suruh suruh jauh naik anjing capek banget lah gue makanya gue dan gue lebih seneng olahraga tuh pagi oke jadi anak gue sekolah yaudah gue lari gitu kan waktu ke harlem aja gue mau ke lapangan itu tuh ah dulu rucker park rucker park pas gue kesana kan kalo olahraga mau pagi kan mereka pagi disana tidur karena mabok bener tidur di lapangan lo letakkan anda pemberani juga ya by the way itu suram loh suram gue pake sendal jepit gak bawa dompet semua bener-bener bagus strategis gak mungkin dong pake sepatu jordan kesana sebenernya strategi untuk ke bronx ke harlem itu sebenernya asal jangan celingak-celingguk aja modal pd aja jalan aja iya karena kalo celingak-celingguk orang situ bilang ah tuh risni satu nih kenanya mau gue nih gitu tapi kalo jalan kesana gak celingak-celingguk gak ngeliat google map sebenernya agak aman iya iya dan gue nyari taksi aja sampe takut gitu gue jalan cepet aja gak ada celingak-celingguk mau orang teriak-teriak iya banyak yang suka gitu kita berhenti untuk nengok aja abis deh kita jalan terus kan banyak yang teriak-teriak di minimarket kan karena kan udah hancur banget bau kencing dimana-mana harlem kan gitu jalan aja gue cepet akhirnya gue nemu taksi orang kulit hitam tapi muslim yaudah emang kalo orang kulit hitam kristian kenapa? tidak apa-apa kan udah comfort zone gue karena sesama muslim di luar negeri yaudah gue masuk yaudah abis itu gue ngobrol-ngobrol gitu udah aman lah tuh kayak udah nyambung aja karena sesama muslim kan dia dari pokoknya dari Tunisia apa-apa gitu ngaji bareng gue dengan Pakistan iya bener murotal Quran Bang Panji nyoblo siapa kemarin di Pilpres nanti nonton konten lo apa sih besok namanya Sila sila itu nanti disitu lo jelasin nyoblo siapa kemarin ya gitu udah sama sih prediksi Indonesia ke depan jika Pilpres dimenangkan 0-2 udah dijawab Gibran representasi anak muda Indonesia gak? udah dijawab ya iya bener kapan bikin spesial lagi ada Nji kayaknya sih gara-gara ini sih akan terjadi mungkin mungkin di tahun depan oke oke ada spesial lagi ya ada spesial lagi ush gokil berarti ini apa world tour lagi apa Jakarta-Jakarta aja kita lihat aja kita lihat sebelum tau gue ini apa nih tanyain ke Bang Panji setelah hasil real count nantinya dan Pak Anies ternyata kalah menurut Bang Panji apa yang sebaiknya dilakukan Pak Anies nantinya apakah ke depannya menjauhkan diri jadi gubernur Jabar atau DKI atau jadi rektor atau bagaimana saran Bang Panji kalau gue sih maunya dia gubernur lagi gubernur Jakarta lagi balik lagi ya kalau gue maunya gitu cuman yang kita mesti inget ya ini orang suka lupa nih orang pikir kayaknya wah Prabowo bakal suram kan di belakang Prabowo Pak Jokowi Pak Jokowi itu kalau memang puppet masternya anjay anjay metalika adalah Pak Jokowi maka perangainya Prabowo ketika bikin kabinet rada-rada mirip Pak Jokowi yang berarti rekonsiliasi atas Pilpres mungkin akan terjadi di kabinet ini jadi mungkin saja Pak Anies ditarik Pak Anies mungkin ditarik kabinet Ganjar ditarik jari kabinet sangat-sangat mungkin kalau ngeliat dari yang terjadi cuman kalau Anies ditarik lagi masuk kabinet dan jadi menteri pendidikan lagi gue kalau jadi Anies bingung sih kemarin gue disini udah gue berjok balik lagi kesini-kesini lagi jadi nanti kita lihat aja mungkin belum tentu dia akan akan nganggur mungkin akan masuk kabinet juga Caimin apa cocoknya kalau ditarik sama kabinet Pak Prabowo Caimin nulis buku aja judulnya Slepet Nomics terus keliling Indonesia cerama Slepet Nomics udah gitu aja bikin spesial show stand up comedy tapi gue denger Caimin tuh aslinya lucu gue denger emang lucu akan gue pernah roasting sama Patra lucu kata Jasi gak lucu banget emang selucu aja orangnya genuine mungkin opini gue terhadap Caimin akan berubah kalau udah ketemu orangnya langsung iya makanya jadi semoga lu ketemu thank you udah datang nanti kalau ada apa-apa lagi datang ke Indonesia lu setiap datang ke Jakarta balik podcast mula sama gue melasuknya hormat gue gue mah kalau diajak sama founder sama gue iya kan lu kan founder stand up mal mal lu tuh masih ada konten-konten sepatu gak sih ada dua ada tapi sekarang udah gak ada tapi kalau gue kirim sepatu mau lu pake gak mau lah sepatu ada kan kemarin emang lu nanya size kalau gak salah ben apa ben yang nanya ya iya gue ada sepatu him 500 kan gue punya podcast kan hidup penuh itu 500 episode gue bikin sepatu kolaborasi sama footwear emba dalam rangka 500 episode lu kirim sepatu gue taruh sini satu episode bener ya terus yang luneng Prabowo biar banyak yang nonton gak ada itu harus dediko busir harus tim ses gue kan bukan tim ses tapi pokoknya intinya sepatunya gue coba untuk kasih ke lu nanti devita akan bantuin mastiin itu kalau bisa lu foto dipake ya gue emang founder tapi apalah gue kan pake foto taruh instagram ya boleh tipis-tipis kalau lu gue kasih kalau yang nonton belinya di tip-tip di tip-tip cuma ada di 500 pasang 500 pasang mereknya apa gak ada emba footwear emba emba tuh footwear indonesia oke oke terus kolaborasi sama hidup indonesia maya jadilah sih sepatu sepatu him 500 dalam rangka 500 episode cuma 500 pasang hargin 500 ribu oke rilisnya kapan? pokoknya sekarang masih PO aja kayaknya open untuk umumnya bulan Maret kali ya ya 1 Maret 1 Maret ya oke temen-temen ditunggu sepatunya panji luar biasa langsung dihabiskan diborong aja dan itu akan mempengaruhi olahraga panji di Amerika temen-temen supaya bisa hidup sehat terus sampai gue kirim sepatunya gak ada disini gue tebalikin ada 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 tenang fighting pokoknya jangan mericis deh episode ricis disini ada sepatu disitu aduh nanti coba gue ajak ya thank you J sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bye bye